Jatuh cinta Jatuh cinta memang perjuangan Apapun pasti dilakukan Dan ketika hubungan dilanda konflik Yang membingungkan Diperlukan strategi untuk menguak permasalahan The tooth and the nail Bercerita tentang seorang pesulap Yang jatuh cinta pada seorang wanita Namun kejadian buruk Tiba-tiba menimpa dan akhirnya Ia menyusuri masa lalu wanita tersebut Jadi sekarang aku akan coba Untuk menceritakan sesuai dengan Kronologis waktu agar mudah dipahami Prolog film bermula Dari seorang pria yang masuk ke dalam rumah Yang disebut dengan rumah batu Namun tak lama Sebuah pistol tertuju pada pria tersebut Dan kini suara tembakan terdengar keras Dan cerita diawali dengan Sidang Nam Dojin yang diduga Membunuh seseorang bernama Choi Dan polisi hanya menemukan Potongan jari korban yang tersisa Kepolisian yakin jika Nam Dojin Ini memutilasi Choi Dan lalu membakarnya untuk menghilangkan jejak Polisi segera menangkap Nam Dojin setelah melihatnya keluar Dari tempat tidur dengan tangan yang menggenggam pistol Dan pakaian yang berlumuran darah Seorang pengacara Yang menuntut Nam Kini menyerahkan potongan jari yang ditemukan ke Hakim Sidang pertama dimulai Dengan mendatangkan saksi Yang mendapat telpon dari pelapor misterius Pembunuhan tersebut Pelapor itu Tidak menyebutkan identitasnya Dengan alasan jika identitasnya tersebar Dirinya tidak akan bisa hidup dengan aman Yang diyakininya Seseorang dibunuh Dan hanya menyisahkan jari saja Pengacara yang membela Nam Tentu saja menolak bukti pembunuhan tersebut Ia yakin Jika Choi Masih bisa hidup Walau jarinya terputus Sidang selanjutnya menghadirkan dokter forensik Yang juga memeriksa jari tersebut Rupanya Si dokter ini juga menemukan debu dan abu Yang mengandung daging di tempat perapian rumah batu Namun daging tersebut Bisa saja daging manusia Atau daging hewan Sidang berikutnya mendatangkan kepolisian Yang menemukan bukti pembunuhan Dimana ada pistol Yang digunakan untuk mengeksekusi korban Pelurunya Ada yang terpakai Dan beberapa menembak tembok rumah Setelah itu sidang kembali dibuka Dengan membawa saksi Yaitu pembantu rumah tangga Yang bekerja dua kali seminggu Di rumah batu tersebut Nah menurut saksi Dari pembantu itu Sebelum Choi meninggal Ada panggilan telepon di rumah tersebut Dari pria Jepang Bernama Okamoto Dan setelah itu Nam segera membuat perjalanan bisnis Keluar kota Tanpa ada persiapan terlebih dahulu Dan kini Kita akan melihat bagaimana Awal cerita sebenarnya Di musim dingin kota Seoul Tahun 1945 Seorang wanita menghampiri Seorang pria Untuk meminjam uangnya Wanita tersebut Tidak memiliki uang Untuk membayar taksi Namun ketika kembali Si supir ini Menolak menerimanya Dengan alasan Uang tersebut terlalu kecil Dan ingin menyita tas Milik wanita itu Karena kasihan Pria tadi lalu membantunya Nah si wanita itu Bernama Jung Hayon Sedangkan pria tersebut Bernama Abdullah Li Sebagai timbal balik pertolongannya Li lalu meminta Jung Hayon Untuk membantu pertunjukannya Nah Li ini Bekerja sebagai pesulap dan kerap kali Menampilkan adegan yang berbahaya Malam itu pertunjukannya adalah Menangkap peluru Dan ia Menunjuk Jung Hayon Untuk menembaknya Tembakan pertama Tidak ada yang terjadi Begitupun yang kedua Hingga pada yang ketiga Ketika Li tidak begitu siap Jung Hayon menembak Yang membuat Li terpelanting Penonton panik Tapi rupanya itu adalah Bagian dari trik Li bangkit Dan menunjukkan peluru Yang berhasil ditangkapnya di mulut Penonton lalu bertepuk tangan Dan Jung Hayon masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya Pertunjukan usai Dan Li melepas kumis dan jenggot di wajahnya Menampilkan muka aslinya yang tak setua pikiran Jung Hayon Dan ketika Jung Hayon berpamitan pergi Li lalu menawarkan tempat tinggal Jadi Li akan tidur pada siang hari Dan malam harinya ia akan bekerja Sementara itu Jung Hayon akan menumpang menginap Sampai dia mendapatkan pekerjaan tetap Namun Rupanya hal tersebut Hanya alasan Li saja Tiap malam Li tidur di tempatnya bekerja Sampai manajernya memarahinya Li lalu berinisiatif untuk mempekerjakan Jung Hayon Dan membawa Jung Hayon ke hadapan manajernya Setelah dinilai Menurut manajernya Jung Hayon ini lebih cocok dijadikan sebagai model Sehingga Jung Hayon Akan dijadikan asisten pesulap di atas panggung Mereka lalu latihan bersama Memulai hari bersama Dan mendengar banyak cerita tentang kehidupan Li sebagai pesulap Mereka semakin dekat dan dekat Li lalu mengatakan Jika awal karir dirinya adalah menjadi seorang badut Dan tiap hari selalu merias wajahnya untuk menyamar dan menghibur orang lain Sesi pemotretan untuk poster iklan pun dimulai Jung Hayon semakin terlihat cantik di mata Li Bahkan hubungan mereka jadi semakin lebih intim Setelah poster tersebar Kini pertunjukan dimulai Rupanya kehadiran Jung Hayon memancing banyak orang untuk datang Li menjadi semakin terkenal dan mereka berdua jadi semakin dekat Belajar sulap bersama bahkan sepertinya Kentut saja sudah tidak malu-malu lagi Singkatnya mereka melanjutkan kehubungan yang lebih serius Hari selanjutnya ketika Li menuju rumah dan dalam perjalanan seorang diri Ia melihat Jung Hayon bersama dengan wanita lain memberikan sesuatu Namun kendaraan Li tidak berhenti dan terus melaju Di rumah Li mendapat tundangan untuk pentas di Busan Dan mau tidak mau Jung Hayon harus ikut juga walau sempat ada penolakan Li lalu bertanya tentang orang yang tadi ditemui oleh Jung Hayon Yang Jung Hayon akui sebagai wanita asing yang tak sengaja menjatuhkan sesuatu Sehingga ia mengembalikan barang milik wanita tersebut Mereka kemudian pergi dan berpamitan dengan manajer mereka Dan sesampainya di Busan, seseorang menyobek poster mereka Mereka lalu pentas Namun Jung Hayon ini tidak enak badan Sehingga esoknya ia disuruh pergi ke rumah sakit oleh Li Tapi siang itu Jung Hayon menyembunyikan sesuatu di balik kasurnya Dan setelah itu pergi ke pantai Sementara itu Li mendapatkan surat dari resepsionis hotel Yang mana bahasanya adalah bahasa Jepang Dan meminta bertemu jam 11 malam nanti di lobi Li yakin jika pesan tersebut salah sambung Sehingga ia mengabaikannya Tapi tak sengaja ia menyadari ada tembaga yang disimpan Jung Hayon Dalam tas di bawah kasur Yang setelah dicek Rupanya tembaga tersebut adalah untuk mencetak uang palsu Mengetahui hal tersebut Li minta dijelaskan pada malam harinya saat Jung Hayon sudah pulang Jung Hayon lalu mulai jujur dan mengatakan Jika orang yang membuat tembaga tersebut adalah pamannya Dan sekarang tembaga tersebut sedang dicari oleh orang Jepang Yang kian mengancam Jung Hayon Orang Jepang tersebut bernama Okamoto Shigero Dulu ia menemui paman Jung Hayon yang seorang kaligrafer Okamoto ini membayar paman Jung Hayon uang cukup besar Tapi pada malam harinya ada suara aneh yang membuat Jung Hayon terbangun Setelah dicek, paman Jung Hayon ini sudah meninggal Dan yang diketahui Jung Hayon, Okamoto ada di saat pamannya meninggal Detektif Jepang yang menyelidiki kasus tersebut malah menghentikan penyelidikan Dan ternyata Okamoto ini hanya ingin tembaga yang dibuat oleh pamannya Jung Hayon suatu hari berhasil menemukan tembaga tersebut Yang ternyata bisa digunakan untuk membuat uang palsu Dari cerita Jung Hayon ini, Li jadi ingat akan surat yang diterimanya tadi Dimana pada jam 11 malam nanti rupanya Okamoto akan menemuinya Dan Jung Hayon hanya bisa menangis ketakutan Li mencoba menenangkannya dan berencana akan menemui Okamoto Ia memerintahkan agar Jung Hayon tetap berada dalam kamarnya dan jangan pergi kemana-mana Kini, Li yang akan mencari keberadaan Okamoto Ia mencari ke berbagai seluk area hotel, hanya saja tidak berhasil menemukannya Sementara Li keluar, seseorang masuk ke dalam kamar tempat Jung Hayon berada Dan ketika itulah, Li mengira jika Okamoto ini tidak datang Namun, seseorang tiba-tiba jatuh dari lantai atas Yang setelah dilihat-lihat, itu adalah istrinya Jung Hayon meninggal saat itu juga Dan sekarang, Li menjadi sendirian Ia tahu jika Jung Hayon ini tidak bunuh diri, melainkan dibunuh Esoknya, ia membawa abu istrinya Dimana ia melihat koran tentang peredaran uang palsu yang kian meningkat di Korea Selatan Hidup harus terus berjalan dan satu-satunya yang diketahui oleh Li Sebelum kematian istrinya adalah istrinya mengandung seorang anak Berhari-hari mengalami keputus asaan, Li tidak bisa tenang akan kematian istrinya itu Dan setelah mabuk dalam keadaan hujan, ia teringat akan sosok Okamoto yang mencari keberadaan istrinya Li yakin jika Okamoto adalah orang yang membunuh istrinya Kini ia mencoba berpikir journey Dalam ingatannya, ia harus menemui detektif Jepang untuk mencari keberadaan Okamoto Sehingga segera, ia pergi ke tempat detektif tersebut dengan senjata pistol untuk berjaga-jaga Ada satu anak buah yang menghalanginya dan ingin ditembak oleh Li Li meminta untuk dipertemukan dengan si detektif Tapi, hal tersebut malah menjebak dirinya sendiri Anak buah lainnya segera menangkapnya dan kini ia tidak bisa apa-apa Hampir dieksekusi, Li menyebut nama Okamoto yang membuat si detektif membiarkan Li berbicara Li lalu mengatakan jika ia ingin membunuh Okamoto dan si detektif melepaskannya Okamoto dan si detektif ini punya masalah tersendiri Sehingga ia memberitahu Li jika Okamoto adalah orang yang sangat misterius Tapi, Okamoto ini ahli menggunakan banyak bahasa Karena tidak jadi membunuh Li, anak buah detektif lalu hanya melukainya saja dan kemudian pergi Dan si detektif memberikan Li senjata untuk melawan Okamoto Kini, Li berperan sebagai supir taksi dengan tujuan agar ia bisa menemukan Okamoto Di mobil taksinya, ada karpet yang bertuliskan bahasa Jerman yang selalu ditanyakan kepada setiap penumpangnya Dan Li ini juga mengubah penampilannya agar ia tidak diketahui sebagai seorang pesulap Ia juga mencabut giginya Dan setiap malam ia selalu mangkal di klub malam Karena dari informasi yang diterimanya, Okamoto ini senang bermain dengan perempuan Dan setelah itu, setiap uang dari penumpang akan dibakarnya untuk meyakinkan jika orang yang naik taksinya bukanlah Okamoto Yang diketahuinya, uang palsu akan memancarkan cahaya hijau ketika dibakar Tapi hal tersebut malah membuat hutangnya menumpuk dan ia hampir dipecat dari pekerjaannya Ia bahkan putus asa karena sepertinya usaha yang dilakukan tidak ada hasilnya Dendam yang coba ia bangun, sepertinya mulai padam tergerus waktu Hari selanjutnya, ketika mengurus penumpangnya yang mabuk dan terkulai di lantai Seseorang datang dan masuk ke taksi Li Mau tidak mau, Li harus mengantarkannya Dan penumpang itu membaca karpet tulisan Jerman yang ada di dalam mobil Penumpang itu paham makna tulisan yang ada Yang membuat Li segera tersadar Penumpang tersebut adalah Okamoto Shigeru Yang Li cari selama ini Setelah sampai tujuan, Okamoto memberikan Li uang yang segera dibakarnya untuk membuktikan jika uang tersebut palsu Dan benar, persikan uang tersebut berwarna hijau Li segera masuk dan mengikuti Okamoto ke dalam sebuah klub malam Di sana, Okamoto bermain dengan piano dan ditonton banyak orang Di sana juga, ada pula seorang wanita yang bila diingat-ingat adalah wanita yang pernah ditemui dengan Jong Hayon dulu Wanita tersebut bernama Madam Sung Kini, Li ingin segera menghabisi Okamoto dan menyiapkan pistolnya Wanita simpanan Okamoto ini masuk ke dalam mobil Dan Li segera keluar dan kebimbangan kini terlihat di mukanya Ia ingin membunuh Okamoto yang berjalan menuju mobilnya Hal yang selama ini memang ingin dilakukannya Nah, balik ke persidangan, ternyata Nam Dojin ini adalah Okamoto Dan sekarang, wanita simpanan Okamoto menjadi saksi persidangan Dimana, ia menjelaskan jika Choi memohon untuk dijadikan sebagai supir taksi pribadi Okamoto Dan di sini, diketahui juga bahwa Li adalah Choi Namun, permintaan Li ini ditolak oleh Okamoto Li terus memaksa dan wanita simpanan Okamoto ini melihat hal tersebut Okamoto lalu jadi mempekerjakan Li setelah Li ini bilang jika ingin ke kantor polisi Dan kemudian, pengacara yang ada memanggil Nam Dojin Untuk memberikan keterangannya di hadapan hakim Balik ke waktu dimana Okamoto mempekerjakan Li Li mempertanyakan nama Okamoto untuk memastikan lagi Namun, Okamoto ini mengaku bernama Nam Dojin Dan Li mengaku bernama Choi Xiong Mang Dan sekarang, di persidangan Nam Dojin harus memberikan penjelasan tentang hubungannya dengan Choi Okamoto tampak sangat senang dan santai Okamoto bilang jika ia mempekerjakan Choi karena kasihan Tetapi, pengacara tersebut menduga jika Nam Dojin mempekerjakan Choi Karena sebelumnya Choi bilang soal polisi Dan setelah ditelusuri lebih lanjut Terdapat keanehan kekayaan milik Nam Dojin Yang mana, ia tidak memiliki investasi dan bisnis Tetapi memiliki kekayaan yang amat banyak Pengacara menduga jika Choi ini mengetahui tentang sumber uang Nam Dan hal tersebutlah yang membuat Nam membunuhnya Tetapi Nam masih dengan santai enggan menjawab pertanyaan tersebut Kembali ke masa lalu, Li masih mencoba cara untuk membunuh Okamoto Namun, jika langsung membunuh Itu tidak akan membuatnya puas Ia harus membuat Okamoto tersiksa terlebih dahulu Sehingga ia selalu mengawasi Okamoto Membuat lubang pada lantai di kamarnya Untuk memata-mantai apa yang sedang Okamoto lakukan Okamoto ini dengan cetakan uang tembaga yang berhasil direbutnya dari Junghaion Bekerjasama dengan percetakan lainnya Dan ia juga bekerjasama dengan Madam Sung Dan berbagi hasil keuntungan dari sana Uang-uang tersebut akan mereka edarkan ke para pejabat yang bermain judi Tanpa mereka sadari Namun sebagaimana masalah dengan uang Ada banyak pihak yang merasa bayarannya tidak sesuai Pencetak ingin mendapat bayaran lebih dari Okamoto Setelah pulang Pembantu Okamoto bilang jika ada panggilan telpon yang mana Orang di telpon tersebut mengaku bernama Okamoto Yang membuat Okamoto menjadi sedikit gelisah Ia merasakan bisnisnya sudah membongkar namanya Sehingga ia menemui Madam Sung lagi Tak ada orang yang mengenal wajah Okamoto kecuali Madam Sung Dan disini si Madam dan Okamoto tampak saling tidak mempercayai satu sama lain lagi Madam Sung bilang jika sebaiknya Okamoto teliti dengan orang-orang yang ada di sekitarnya Yang segera Okamoto memeriksa Choi Dan meminta Choi untuk pergi ke suatu tempat Dan ketika Choi pergi Ia memeriksa ruangan Choi Yang menemukan akta kelahirannya Ia juga tidak sengaja menumpahkan air dan segera pergi Mengecek keaslian akta tersebut Ternyata tetesan air jatuh dari atas Okamoto mengeceknya lagi Dan sekarang ia mengetahui jika selama ini Choi memata-matainya Kembali ke persidangan Pengacara menanyakan orang yang ditemui oleh Choi Saat diperintahkan pergi oleh Nam Pengacara mengira jika Nam ini menyuruh Choi Untuk bertemu dengan rekan bisnisnya bernama Okamoto Semua orang di tempat persidangan tersebut Tidak mengenal siapa Okamoto Mereka mengira jika Okamoto adalah orang lain Yang ada dibalik kekayaan dari Nam Hal itulah yang membuat Nam mengatakan jika dirinya tidak tahu siapa Okamoto Pengacara Nam lalu mengatakan jika saat ini Nam dipaksa agar memberikan pernyataan palsu jika dirinya yang membunuh Choi Dan sidang kali itu ditunda Setelah sidang usai pengacara menemui Hakim Dan Hakim akan melanjutkan sidang jika pengacara tersebut Berhasil mendatangkan saksi yang melaporkan kejadian pembunuhan itu Kembali ke masa Li dan Okamoto lagi Jadi mengetahui jika Choi ini menyadapnya Okamoto lalu mengetes Choi untuk menelpon seseorang Dan mengatakan jika ia mendapatkan pelat tembaga Okamoto ini mengira jika Choi bekerja untuk orang lain Dan mematamatai dirinya untuk mengambil pelat tembaga tersebut Dimana pelat itu hanya diketahui oleh beberapa orang saja Dan setelah itu Okamoto akan pergi selama 3 hari ke depan Li ini curiga mengapa Okamoto tidak membawanya jika pergi selama itu Tapi Okamoto tidak memperdulikannya dan segera pergi begitu saja Sesuai dengan perintah Okamoto Li lalu mengecek nomor telepon yang akan dihubunginya nanti Yang ternyata itu adalah tempat untuk pemalsuan percetakan Choi seperti masuk ke dalam perangkap Okamoto Dan menurutinya begitu saja Malam pun tiba Okamoto datang ke tempat percetakan Dan Choi menelpon sesuai arahan dari Okamoto Okamoto mendengar jika ternyata Choi ini menurutinya Orang yang ditelepon tersebut panik dan segera menelpon Madam Sung Okamoto mendengar percakapan tersebut Dari percakapan itulah Okamoto menduga jika rekannya ini berkhianat Dan ingin mengambil pelat tembaga yang ada Sehingga Okamoto menghajarnya Dan Madam Sung sepertinya tahu jika dirinya tidak akan aman lagi Jadi ia menghubungi kediaman rumah batu dan Choi segera mengangkatnya Nah Madam Sung ini mengetahui jika Choi adalah Abdullah Li Yang membuat Li segera datang menuju kediaman si Madam Di waktu yang bersamaan Okamoto membakar rekannya tersebut Agar nama Okamoto tetap terjaga dan tidak ada yang tahu jika Nam adalah Okamoto Kini Choi bertemu dengan Madam Sung yang mengenalinya sebagai pesulap Madam Sung lalu akan membantu Li untuk membunuh Okamoto Ia lalu memberikan pelat tembaga yang disimpannya selama ini Li lalu bertanya siapa istri Okamoto yang ternyata adalah Jung Hayon Jadi Jung Hayon ini adalah istri dari Okamoto selama ini Dan Jung Hayon selama ini juga berbohong kepada Li Soal pelat tembaga yang semula dari pamahnya Jung Hayon Ternyata hal tersebut tidaklah nyata Dan dulu seharusnya Jung Hayon ini menemui Okamoto Namun Li dan Jung Hayon harus pergi ke busan yang membuat Okamoto mengajarnya Okamoto tidak sengaja membunuh Jung Hayon Okamoto hanya berniat untuk membawanya kembali Dan meninggalnya Jung Hayon ini saat mengandung anaknya Okamoto Tapi apapun yang dikatakan oleh si Madam Li tidak mempercayainya Ia hampir membunuh Madam Dan Madam lalu menjelaskan surat yang dulu diterimanya dari Jung Hayon Yang mengatakan jika Jung Hayon masih mencintai Okamoto Li segera kembali ke rumah dan mengecek semua surat-surat yang sering dikirim dan diterima oleh Jung Hayon Tapi ia tidak mendapatkan peninggalan istrinya tersebut Dan puncaknya ia berfikir ekstra Di sisi lain Okamoto menemui Madam Sung dan mengatakan jika pelat tembaga sudah diambil oleh Choi Yaitu supir Okamoto itu sendiri Dan Okamoto mengira jika Choi selama ini memang dipekerjakan oleh Madam Sung Agar bisa mengambil pelat tembaga dan pergi selamanya Okamoto mengajarnya Okamoto lalu menjelaskan alasannya membunuh Jung Hayon dulu Karena Jung Hayon ini mengenal sosok Okamoto Tidak ada yang boleh tahu siapa Okamoto sebenarnya Setelah itu Okamoto pulang ke rumah Dan Li siap dengan pistolnya Nah ini adalah awal dari kejadian dimana Okamoto disidang dulu Choi lalu mengarahkan pistolnya ke kepala Okamoto Kini sidang terakhir dilaksanakan Dimana pengacara mendapat pelapor pertama atas kejadian pembunuhan Choi Orang tersebut segera memasuki ruangan sidang yang ternyata itu adalah Li sendiri Yang membuat Nam sangat terkejut Li mengaku jika ia melihat aksi pembunuhan yang terjadi di rumah batu dan segera melaporkannya Li mengaku jika ia berprofesi sebagai pesulap Dan Nam ini segera mengatakan jika Li adalah Choi Tapi semua orang bingung dengan yang dikatakan oleh Nam Ia meminta untuk melihat jari tangan Li Dan ketika diperiksa rupanya Li ini sudah tidak memiliki tangan lagi Hal tersebut lantaran ia mengalami cedera saat melakukan eksperimen sulap Lengannya meleleh dalam buah panas Dan ada catatan dokter saat mengamputasinya Tapi Nam tidak terima dan bilang jika Li inilah yang mencoba membunuhnya Dan kembali ke tempat kejadian perkara lagi Dimana Li masih menodongkan senjatanya Tapi ketika lampu menyala Okamoto berhasil melukai Li Menusuk pisau ke tubuhnya Dan Li tidak sempat melakukan tembakan Okamoto membawa sebuah tas yang rupanya berisi mayat Madam Sung Dan ada pula surat yang dulu sempat Jung Hai Yun berikan ke Madam Li segera merebutnya Lampu kembali Padam dan Okamoto mencoba menembak Li Namun tembakan pertama dan kedua tidak mengeluarkan apa-apa Perkelahian terjadi di antara mereka Li berhasil merebut pistolnya kembali Dan kini mengikuti Okamoto di ruang bawah tanah Dan lagi perkelahian kembali terjadi Li berhasil merebut senjata Okamoto dan tangan Li ini terkena kuah panas Tapi ia berhasil membuat Okamoto pingsan saat itu Dan di persidangan semuanya tampak tak masuk akal Nam sepertinya terjebak dengan kata-katanya sendiri Pengacara meminta penjelasan Nam lebih lanjut Semua orang menatapnya Tapi Nam tidak mengatakan apapun Karena jika dia jujur Semua kebusukannya akan terbongkar Dan orang-orang akan tahu jika dirinya Bernama Okamoto Yang memalsukan uang selama ini Kembali ke dulu Jadi Li ini ingin menembak Okamoto yang sudah tidak sadarkan diri Hanya saja jari telunjuknya rupanya sudah terlepas tanpa disadari Kini ia menenangkan dirinya dan mencoba berbicara dengan istrinya Tentang apa yang harus dilahukannya Apakah dengan membunuh Okamoto Akan membuat dirinya terbebas dari dendam Li lalu membaca surat yang ditulis Junghaion dulu Dimana apa yang dikatakan oleh Madam Sung tadi benar Junghaion menjalin hubungan dengan Okamoto Ia membakar surat tersebut dan kini memindahkan tubuh Okamoto Ia mengatur rencana dan membuat dirinya seolah-olah terbunuh Ia memasukkan tas yang berisi jasad si Madam ke tempat perapian Dan mengembalikan pistol ke tangan Okamoto Tak lupa ia meninggalkan jarinya yang terputus di sana Agar mempermudah polisi menangani kasus tersebut Kini sesuai dengan bukti yang ditemukan Pengadilan memutuskan jika Nam akan dihukum seumur hidup Tanpa pembebasan bersyarat Karena telah membunuh dan membuat uang palsu Ia segera dipindahkan dan akan dimasukkan ke dalam ruangan tahanan Wartawan mengerumuninya Dan Li terlihat setelah itu membawa lempengan pelat tembaga Li lalu pergi meninggalkan keramaian Dan membuang tembaga tersebut ke dalam lautan Okamoto kini berada dalam sel tahanannya Sedangkan Li kini hidup menjadi sebagai seorang penghibur jalanan lagi Ia kembali menjadi pesulap Ia tidak peduli dengan surat yang dibaca sebelumnya Kebenaran yang ia tahu adalah Dari awal ia sudah jatuh cinta terhadap Jung Haion Dan tidak akan melupakan hal tersebut Dan cerita berakhir Dan itulah seluruh alur cerita film The Tooth and The Nail Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Follow juga akun sosial media kita untuk update konten seru lainnya Jika ada saran, kritik, atau rekomendasi film yang ingin dibahas Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya